Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syaidina muhammadin Puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa Atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita Sehingga kita masih dapat beraktifitas seperti biasanya Walaupun dalam keadaan pandemi virus corona Salawat beruntahikan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau Kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya Di yaumil akhir kelah Amin Amin Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Pembimbing Pada kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan sebuah pidato Dengan judul Menyongsong hari pendidikan di era pandemi COVID-19 Setiap memperingati hari pendidikan nasional Tepatnya tanggal 5 Mei Tentu kita semua akan mengingat satu tokoh penting Yang berjasa bagi dunia pendidikan Indonesia Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Bapak Ki Hajar Dewantara Atau yang memiliki nama Suwardi Surya di Nigret Beliau merupakan pemimpin serta tokoh Yang mempelapori pendidikan di Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantara Membuat Semboyan sebagai bentuk usaha mewujudkan Serta membangun kemerdekaan dunia pendidikan di Indonesia Semboyan yang digunakan yaitu Ingarsa Sungtu Ladan yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus bisa menjadi Suri Tau Ladan untuk orang-orang yang berada di sekilirinya Ingmudya Mangun Karsa mempunyai arti yaitu meningkatkan semangat Tutwuri Handayari yaitu berarti terdapat seseorang yang memberikan semangat di belakang Atau memberikan dorongan moral Semboyan tersebut tentu memiliki makna yang sangat baik bagi pendidikan kita Sampai saat ini Bahkan hadirnya Semboyan tersebut dapat mewarnai pendidikan di Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantara telah memberikan jasanya yang begitu besar Serta kontribusinya sangat tinggi untuk membangun pendidikan di Indonesia Hadirin yang saya hormati Saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 Virus yang memakan begitu banyak nyawa Kondisi yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia Dunia pendidikan adalah salah satu sektor yang terkena efek dari pandemi COVID-19 Sebagai contoh banyak perubahan yang terjadi Dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh Jangan jadikan kondisi sekarang ini menjadi penghalang untuk belajar dan berinovasi Dengan kondisi sekarang ini kita bisa belajar kapan saja, dimana saja Tidak harus di sekolah namun dengan memanfaatkan teknologi yang ada Tetapi dari kondisi ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pelajaran Pendidikan adalah salah satu kunci penting sebagai penentu kualitas bangsa di masa depan Pengetahuan adalah kekuatan hidup Orang yang berpengetahuan mampu menaklukkan dunia Pengetahuan memiliki peran penting dalam kehidupan dan aktivitas manusia Pendidikan adalah faktor kuat yang membantu manusia untuk mencapai posisi sukses dalam hidup Kita adalah Indonesia, negara yang kaya Yang harus memiliki kualitas pendidikan yang baik Jangan menyerah dengan kondisi sekarang ini Karena kualitas pemuda mencerminkan kualitas dunia Ilmu tanpa amal adalah omong kosong Amal tanpa ilmu adalah kesesatan Memperingati hari pendidikan nasional Tuntutlah ilmu hingga akhir hayat Jadikan setiap tempat sebagai sekolah Dan jadikan setiap orang sebagai guru Selamat hari pendidikan nasional Sekian pidato yang dapat saya sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pidato saya Padi habis tinggal jerami Bakar dulu hingga bersih Kiranya pidato saya sampai disini Cukup sekian dan terima kasih Saya akhiri dengan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati